Ini Kak Dimas Bek dan aku Anwar BAB mau makan bakso gepeng sapi legenda Aris nih. Dia udah jualan selama 21 tahun, dari gerobakan sampe jadi motoran. Harganya juga cukup terjangkau guys, cuma 15 ribu rupiah dalam sehari tau gak sih? Laris sampe 200 mangkok guys. Penasaran gak sih? Langsung aja yuk guys. Hei semuanya, kita udah sampe di Gading Serpong mau ngajak Anwar makan bakso yang cuma 15 ribu. Ah gak mungkin bakso 15 ribu, sekarang udah gak dapet. Ada kalau disini, udah gitu baksonya banyak banget, isinya banyak. Ada yang gepeng, ada yang urat, ada yang tahu, pake bihun boleh. Ah ini kayak tuang obat nih, janji-janji doang. Enggak bener war, ini 15 ribu ya. Orang-orang itu ngantri disini dari pagi. Serius? Serius. Wah dong gimana? Enggak bawa duit lagi. Lebih gampang kalo artis tinggal endorse gitu, eksplosinya kita bagus. Bener? Iya. Aku bawa handphone ya, ayo. Bener ya? Iya. Ini? Nah, ini basonya yang 15 ribuan. Ini jadi dulu pake gerobak war. Awalnya gerobak? Dulu harganya cuma 5 ribuan. Sekarang? Udah 15 ribu, udah pake motor. Hmm, karena pake motor lagi 15 ribu. Oh, tapi gak bawa duit lagi. Udah, bang. Bang, gak bawa duit gue. Bang, bang, kita berdua artis. Nanti kita promokin lagi. Tau dong, yang dibikin lapar. Tau kan? Gini, gini sering mampang. Bina berapa? Mau dong bang bikinin dua bang. Yang best ya. Jadi basonya itu modelnya baso gepeng, ada baso urat tuh. Wangi luar. Wangi luar. Wangi luar. Laginya berasa banget ya. Tuh. Tuh. Bener, 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 bener. Udah, 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 udah. Udah gak sabar mau makan aku. Sambelnya ada kan? Ada. Ya lengkap. Tong chai ada, tong chai. Oke, mau ya bang. Pertama-tama, landingkan kuitnya dan juga bihun ke dalam mangkok. Selanjutnya, aduk-aduk bawang putih untuk menyedap rasanya. Lalu, bawang putih dituangkan ke mangkok bakso. Terus, taburkan daun seledri. Kemudian, tuangkan tong chai ke dalam wadah. Lalu, diaduk-aduk, guys. Terus, taburkan tong chai. Selanjutnya, aduk-aduk bakso dalam panci besar ini. Setelah itu, landingkan bakso gepeng, bakso urat, bakso bulat halus, dan tahu isi bakso. Tuh, jadi gak sabar deh. Pengen cepet-cepet seruput gua bakso dan makan bakso gepengnya. Sumpah, Kak Dimas. Enak banget. Ini kuahnya, kaldunya enak banget, guys. Ini nih, lihat nih. Tuh, tuh, tuh. Semangkok segini, isinya banyak banget. Murah lagi, Rp15.000 doang. Makanya. Terus, lihat lagi nih. Ini mie-nya, ada mie kutu yaunya. Ada mie kutu yaunya. Ada mie kutu yaunya. Bakso urat, bakso gepeng, bakso tahu. Terus, kamu tahu apa? Yang bikin spesial itu apa? Dia ada minyak bawang putihnya, terus di pinggir gini, guys. Gue suka banget. Mau tambah gak? Gue tambah, gue gambelin ya. Ya, seneng. Duh, parah. Langsung aja nih, guys. Kita seruput gua baksonya. Ini. Parah. Jadi situ tuh berperan penting tuh, si minyak bawang putihnya itu. Jadi makin sedap. Padahal kalidinya juga udah berasa, ditambah sama itu. Sudah belum, Bang? Belum. Amat deh. Makan duluan, ah. Nih, ini aku mencobain bakso yang lataknya bukan roto yang berada-berada. Ini, War, bawang putihnya nih. Hmm, banget. Paling enak ya, guys, kalau makan di bawah pohon kayak begini. Adem. Adem. Gue lihat tuh. Ini nih, minyak dari bawang putihnya udah digorengnya. Ini emang bikin sedap banget sih. Parah. Aku udah nyobain bakso ini. Ini bener-bener tegian tapi pilihan. Gak kaleng-kaleng. Soalnya berasa ini juga kayak masih ada kremut-kremut dari si tulang ranguni. Nih, kita makan pakai sambalnya. Ini sambalnya rawit semua nih. Parah. Rasa begini aja udah enak kalau ditambah sambal. Yoi. Buka. Mau maaf pakai sambal. Awww. Gimana? Anwar. Anwar. Apa? Kamu udah pernah makan sesuatu yang sempurna belum? Belum. Cobain deh. Cuma hidup aku yang sempurna. Alhamdulillah ya. Cobain deh, Anwar. Ini paling enaknya siang-siang bolong kayak gini makan baso. Begitu basonya diracik, sekali gigit langsung terngiang-ngiang. Orang pada lewat udah adem lagi di bawah pohon. Endol kan? Endol banget. Basonya gurih banget. Berasa dagingnya. Berasa kaldunya. Jujur ya. Ini enak banget cuman. Aduh, dari rumah gua mah jauh. Ini bisa tiap hari gua makan begini nih, man. Padahal aja kerobaknya. Rasanya mantap. Jujur ya, jujur. Ini mewah banget rasa basonya. Bihunnya juga bukan bihun murahan tau nggak? Iya, kalau bihun kan cukup apek ya. Iya kan? Ini agak apek sama sekali. Takutnya biasanya merusak. Itu merusak airnya kan? Iya. Nih warnanya, kue tiaunya semua kenyelnya bagus nih. Jujur ya, ini definisi meresakan lambung aku. Ui, ui, ui. Pokoknya udah best banget. Tahu baksonya bener-bener endol. Uuuuh. Enak banget. Parah. Tau nggak? Basah tahunya. Bener-bener wangi banget. Oh, masa sih yang wangi gua kali? Agak. Ayo dicobain dah. Dia tuh bener-bener kayak, oh my god. Rasanya kayak, wuuuh. Kayak fresh. Pasok ah. Iya. Alba ya. Bener. Anwar ah. Coba dah. Ayo cobain dah. Beneran dah sih. Beneran deh. Langsung bareng ya. Lihat ini. Tekstur lembutnya berasa banget dan rasanya nggak ada lawan. Wow guys, lama-lama rasanya meresakan ya. Nah guys, ini jujur ya kalau untuk harga segini, ini sih ke-40 sih. Murah banget. Murah banget. Ini rasanya mewah banget. Rasanya bintang lima banget. Nggak ada kaki limanya sama sekali. Dari tahunya, tekstur dagingnya di baso, uratnya juga enak banget kenyalnya. Fiks, kalian mesti coba nih bakso yang satu ini. Pasti auto bakal balik lagi. Baso-baso kecil ini langsung sirna loh guys. Pasti pencinta baso yang ada di rumah ngilir juga kan. Cus guys, ambil mangkok dan cari tubang baso terdekat. Langsung beli baksonya, kita makan bareng ya. Bikin laper, baso gepeng mas Didi. Apropo. 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 Hayu, langsung ikutin kita ya. Di sini, kalian bisa makan steak enak dengan harga murah loh. Saking enak dan murahnya, yang mau makan di sini sampai whiting list kayak gini guys. Ayo guys, tunggu apa lagi. Nah, ini dia nih, daging steak fenomenal di Gading Serpong. Nih, aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama, kita seasoning dagingnya dulu guys. Abis itu, landing contender loin steak, rib eye steak, sir loin steak, dan daging steak 1 kg di atas bakaran. Just for information ya guys, semua jenis steaknya melting guys. Jangan lupa dibolak-balik daging steaknya biar bakarannya merata sempurna. Hmm, aroma bakarannya bener-bener semeriwing mengelus-ngelus rongga hidung aku tanpa permisi. Nah, setelah tingkat kematangan daging steaknya mencapai medium well, angkat daging steaknya ya guys, terus di plating. Untuk daging steak 1 kg, langsung aja di plating tanpa garnis. Sementara, untuk sir loin steak, tender loin steak, dan rib eye steak diberi buncis dan juga print price sebagai set days. Hai guys! Aduh, lihat ya rame banget ada apa sih? Ini ada steak yang lagi viral banget di daerah Gading Serpong namanya Meat Time. Ini never miss steak, jadi disini tuh ada signiturnya dia, ini adalah porsi 1 kg. 1 kg steak? Wah ini bisa ramean nih guys. Banyak banget ya. Lihat dong, tuh. Ini bener ya kalau ditimbang tuh 1 kg bisa buat ramean sama keluarga dia yang ngajak tuh. Seribuan 1 kg. Lihat ya itu. Kelihatan sih membuncah banget ya guys. Oke, kita coba ya. Masuk banget lho. Parah bener. Aku tuh ini STEAED banget tau gak sih? Bumbunya, bumbu bakarannya. Ini banyak rempahnya. Boleh. Gak tau apa? Apa? Ini aku tuh ngerasa kayak makan steak-steak tuh di... Di... Kotel. Kotel, iya gak sih? Rasanya tuh gak kaleng-kaleng, guys. Cuma tempatnya aja aklima kayak begini. Steak terenak dalam hidup aku nih, guys. Jatuh cinta kepada steak satu kilogram ini. Dagingnya tebal dan juicy banget. Aduh, enak banget nih bumbunya. Guri banget. Dia punya bumbu black peppernya berasa banget. Ya. Lihat, kelihatan kan kayak buliran-buliran lada hitamnya keluar. Mantep banget. Itu aku black pepper. Campur, campur, campur. Ini aku mushroom. Tapi jujur, guys. Ini tingkat kematangan dan keumpukannya tuh bener-bener... Very interesting, you know. Dan ini juicy banget dagingnya. Masaknya bagus banget. Buat di kaki lima sih... Cengli punya, kule punya. Masrukul banget sih ya. Punya lah. Gak kaleng-kaleng, guys. Marah sih. Dia dari bumbu bawaannya tuh udah... Udah gurih, udah enak, udah endol, dan racikannya udah nice banget sih. Dia punya daging tebel banget. Tingkat kematangannya juga medium well. Jadi mantep, tep, tep, tep. Aku mau pake sambal, saus, babak yuk. Aduh, guys. Ini sih gak bisa dilewatin begitu aja. Sausnya itu, guys. Cocok banget. Ameh dagingnya. Ini sih. Aku dari tadi sampe gak bisa berhenti ngunya lho. Pas diduetin sama saus, matanya langsung melotot. Lidahnya juga ketagihan. Aduh, gimana ya? Wuh! Kenapa lagi? Sumpah, ini aku tuh kalo makan gini gak puas. Harus makan lagi nih. Ini liat nih. Ini nih nih nih. Ini daging tenderloin. Yes. Ya. Tenderloin. Yang paling enak karena tanpa lemak. Makanya itu bedua-bedua aja ya. Tuh, cobain deh. Tuh. Wow! Ini medium masaknya. Tinggal kematangannya medium, guys. Ini masih merah tuh. Ini aku suka banget kalo kayak gini. Kamu suka gak? Suka dong. Makin lembut dagingnya. Ayo. Tapi dagingnya harus bagus banget nih, Wal. Iya. Hmm, empuk banget. Gila. Rasanya bener-bener pool banget. Ini marinasi dari bumbu-bumbunya itu bener-bener nice banget sih. Dan kue atas dagingnya empuk banget ya. Iya. Bumbunya itu berasa ke dalam-dalam loh, guys. Tuh. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Kamu belum coba black pepper ya? Oh, belum. Ini black pepper. Rasanya makin epic nih pas daging stick dikawinkan dengan saus black pepper. Ini sih base ya. Kayaknya orang yang bikinnya juga memang ahli di bidang stick deh. Jadi gak abal-abal sticknya. Buat yang udah penasaran, pengen tau kita makanan-makanan endot ada di mana? Buruan deh. Langsung follow dan dikepoin Instagram kita. at dikilapetran.tv